Tantangan kami mubahalah kemarin diabeikan oleh mereka atau mereka tidak berani datang sehingga kami bersama teman-teman ini sepakat akan mendatangi, akan mengajak mubahalah dan Ustadz Yusuf Mansur. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salat Al-Qualid. Oke saudaraku, sahabatku. Dalam video kali ini saya akan menampilkan wawancara Pak Darso Arief dengan para investor tambang batubara Jabal Nur. Senilai miliaran rupiah ya ini ya. Nominalnya gede banget. Gede sekali nominalnya. Di sini juga diwakili oleh Pak Zaini Mustafa selaku lawyer dan juga termasuk korban investasi juga di sini dia. Dia juga salah satu korban investasi Jabal Nur ya. Tambang batubara itu tadi. Oke. Sebelumnya saya meminta kepada teman-teman untuk mensubscribe akun baru dari Pak Darso Arief yakni Toibah TV, pengganti dari Toibah Channel kemarin yang hilang gitu. Link videonya saya tampilkan di deskripsi video ini. Silahkan teman-teman kunjungi dan bantu beliau dengan like dan di subscribe channel beliau gitu. Insya Allah akan kembali seperti channel sebelumnya gitu. Oke teman-teman dalam video kali ini disini Pak Zaini Mustafa, ada Pak Heri disini dan beberapa korban investasi tambang batubara ya. Senilai miliaran rupiah. Ada sekitar 40 miliar lebih. Ada sekitar 40 miliar lebih disini. Nanti teman-teman juga bakal menyimak sendiri. Jadi yang saya mau tekankan disini bahwa disini Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan dan beberapa insya Allah nanti banyak korban lain yang akan mendatangi langsung kediaman Yusuf Masur. Karena disini mereka mengatakan sudah beberapa kali diundang untuk pembahalan namun tidak hadir gitu. Sudah beberapa kali diundang namun tidak datang. Akhirnya disini saya melihat mereka memutuskan untuk menyambangi rumah atau kediaman dari Yusuf Masur. Oke kita langsung saja lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tanggal 4 Juni 2022. Saya ditemani oleh teman-teman saya yang setia ini. Para investor JBN. Kemudian ada sekretaris pelita lima pilar. Yang sore ini. Alhamdulillah kami pada sehat semua disini. Hari ini kami ingin membicarakan untuk menindaklanjuti terkait dengan ajakan atau tantangan mubahalah dari investor JBN. Yang sudah beberapa bulan memang kami pakum karena terkena bulan puasa. Kemudian setelah lebaran ini setelah kami beristirahat segena sehingga kami ingin menindaklanjuti mubahalah tersebut. Namun yang dahulu-dahulu setelah kami undang dua kali setelah kami undang Yusuf Masur tidak datang. Kemudian kami berencana dan sepakat bahwa kami akan bertamu ke rumahnya Ustaz Yusuf Masur yang berada di Tangerang. Tujuannya adalah mengajak Ustaz Yusuf Masur mubahalah. Kalau mereka merasa tidak berkait, tidak merasa disana ada andilnya tentu mereka akan mau. Karena ini publik bertanya-tanya kapan itu mubahalah dilanjutkan. Sehingga kalau kami undang juga mungkin tidak datang. Kami lah yang akan ke rumah Ustaz Yusuf Masur nanti beberapa orang. Terkait dengan ini kami siap dan mungkin lebih dari ini. Karena kan ini hanya perwakilan saja yang membicarakan rencana dan lain sebagainya. Mungkin yang akan datang ke sana mungkin akan lebih banyak. Nah disini nanti teman-teman bisa melihat. Kalau orang itu merasa tidak bersalah kenapa dia harus takut gitu? Di undang berkali-kali tidak datang. Dan ini kita akan lihat. Saya sendiri juga akan melihat ini gitu. Apakah Yusuf Masur kemudian menyambut atau justru hilang nanti. Hilang entah kemana maksudnya pergi gitu. Tidak di rumah gitu. Walu kita nanti lihat ke depan. Yang jelas saya mau tekankan begini. Kalau orang-orang tidak punya masalah. Tidak punya dia merasa tidak salah gitu. Saya tidak salah saya tidak ada sangkut pohonnya dengan ini gitu. Dengan investasi sinilai miliaran ini. Harusnya berani dong. Diajak mubahala harusnya berani dong. Karena mubahala itu akan kena kepada orang yang berbohong gitu. Insya Allah akan dikenakan kepada orang yang berbohong. Orang yang berbohong itu akan mendapatkan masalah ketika dia bermubahala lalu berbohong. Yang menjadi pertanyaan disini. Kenapa? Kenapa sampai sekarang Yusuf Masur tidak menghadiri itu. Tidak menghadiri undangan mubahala. Harusnya kalau dia seperti yang narasinya tidak ada masalah. Tidak ini. Tidak tersangkut pohon. Itu harusnya berani dong. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan disini. Kita lihat nanti ke depan. Insya Allah videonya juga akan tayang di Cahaya Islam gitu. Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan korban investor lainnya akan mendatangi rumah dari Yusuf Masur ini. Mau menyampaikan statement Pak Hiri mungkin? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kelanjutan mubahala tadi di mana teman-teman dari GBN akan mendatangi rumah saudara Yusuf Masur di Tangerang sana. Karena seiring dengan itu kami mendapatkan beberapa surat dari para kurban investasi yang diinisiasi oleh Yusuf Masur untuk mendampingi mereka. Hadir juga di rumahnya Yusuf Masur. Jadi kapan, harinya, tanggal berapa, nanti sambil jalan. Ini mereka sedang membuat surat kuasa untuk bisa lima pilar ya. Pelita lima pilar, YASan pelita lima pilar mendampingi mereka. Supaya tidak dianggap ilegal. Jadi kami akan mengurus segala sesuatunya dan sesuai dengan prosedur administrati yang berlaku di wilayah Kepitik. Itu saja. Pak J ini terkait dengan advokasi Batubara? Sampai di mana Pak sekarang ini Pak? Yang perkara saya sendiri, yang dugatan saya sendiri itu nanti akan sidang berikutnya di tanggal 7 Juni 2022 ini Pak. Karena kan memang Adi Perkasa sebagai tergugat, Adi Perkasa, kemudian PT Adi Perkasa kan tidak datang sehingga harus kami umumkan lewat koran. Nah kemarin sudah kami umumkan, kami umumkan satu kali ternyata tidak datang juga. Terus kemudian diumumkan lagi, seharusnya pengumuman itu satu bulan, tapi karena terkendala bulan puasa dan lebaran ini sehingga lewat dari hampir satu bulan setengah baru sidang berikutnya Pak. Menyangkut laporan polisi Pak J ini nasibnya gimana Pak? Menyangkut laporan polisi, kami sudah buat laporan polisi dan di kepolisian sedang proses, kami menunggu nanti ya, menunggu panggilan dari polisi untuk melakukan BAP Pak. Mungkin Bapak-Bapak yang lain mau berhormat statement mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mungkin menurut Ustadz Yusuf Mansur kecil, tapi menurut saya sangat besar. Karena itu bagian dari, apa namanya, semacam tunjangan pensiun Pak ya. Dan itu sangat bermanfaat sekali buat, Ini yang pernah dan beberapa kali saya ngomong di konten saya, saya bahas di konten saya bahwa, Padahal ini saya dulu ngomongnya itu saya belum mendengar Bapak ini bicara gitu. Dia disini bapak ini bicara bahwa karena ada Yusuf Mansur disitu makanya mereka investasikan uangnya gitu. Jadi disini saya mau tegaskan kepada teman-teman, teman yang sering bilang kenapa tidak memahami dulu investasinya, itu betul. Tapi disini teman-teman juga perlu memahami bahwa disana ada figur Yusuf Mansur gitu, yang mempresentasikan usaha-usaha itu gitu. Jadi umat-umat ini kemudian percaya-percaya begitu saja gitu, percaya begitu saja karena siapa gitu yang tidak percaya Yusuf Mansur dulu-dulunya itu gitu. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi. Buat saya sekeluarga apalagi di masa ekonomi industri seperti ini, maunya Antum segera menyelesaikan masalah ini atau pihak yang lain yang terkait langsung dengan masalah ini. Mungkin dari saya itu dan saya bersyukur bahwa kita masih melanjutkan perjuangan kita ini, terkait dengan Mubahalah, saya sangat mendukung itu untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggap Pak, alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisah yang dirahmati Allah, pada sore hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Zaini Mustafa, bahwa kita akan melakukan kunjungan ke rumah Yusuf Mansur dalam kaitannya dengan investasi batubara JBN Jabal Nur yang terjadi di Masjid Kota Wisata Darussalam, Masjid Darussalam Kota Wisata, di mana program ini atau bisnis ini, investasi ini tidak berhasil, berhenti di tengah jalan. Dan kami para investor telah membentuk tim Satgas, tim Tespos untuk menyelesaikan masalah ini, di mana saya adalah ketuanya, saya Nur Khalid adalah ketuanya, yang memperjuangkan nasib para investor sebanyak kurang lebih 250 orang dengan nominal kurang lebih 46 miliar rupiah, yang sampai sekarang belum selesai masalahnya, tapi dianggap oleh Yusuf Mansur sudah selesai. Padahal uang kami masih mangkrak di tengah jalan, di tangan dia, atau di tangan orang-orang yang searah, yang segolongan dengan dia, yang sampai hari ini 1 sen pun belum kami terima, kecuali yang melalui cicilan lewat BMT sebanyak kurang lebih 3 miliar. Cuma 3 miliar yang sudah kami terima, selebihnya sekitar 43 miliar belum kami terima. Oleh karena itu, dengan kejujuran dan kebaikan hati beliau, seharusnya beliau menyadari, dan sebelumnya beliau pernah berkomitmen untuk mengembalikan sisanya, bahkan sudah menandatangani suatu surat yang isinya adalah keinginan dan janji beliau untuk mengembalikan sisanya, melalui BMT. BMT itu adalah Baitul Mal Watanwil, yang ada di Fresh Market Kota Wisata. Nah, ini yang kami tunggu-tunggu, sisa pembayaran uang investasi kami dalam investasi batubara JPN. Oleh karena itu, kami akan datang ke sana untuk menaki dalam bentuk mengajak untuk bermubah halah, untuk membuktikan siapa yang benar di antara kami. Apakah kami yang benar, para investor dengan uang yang sekitar 43 miliar itu, yang belum dikembalikan Yusuf Masur, atau yang benar adalah Yusuf Masur yang merasa bahwa beliau sudah mengembalikan semuanya, atau sudah mengembalikan melalui pihak lain, bukan melalui tim tes FOS JPN. Padahal yang punya wawonan untuk mengurus penyelesaian masalah investasi batubara JPN adalah tim tes. Saya oleh Muhammad Nur Khalid adalah saya sendiri sebagai ketuanya, dan kami akan sekali lagi akan datang bertandang ke rumahnya untuk menaki pengembalian sisanya. Dan ini harus dicamkan, kalau tidak ini bisa berurusan panjang. Terima kasih kepada Yusuf Masur kalau mendengar berita ini, dan keinginan kami untuk tandang mengunjungi rumah Bapak di Tangerang. Assalamualaikum. Saya terus mendukung kelanjutan dari Mubahalah, karena kami ingin dana investasi itu kembali. Jadi itu suatu bentuk yang bertanggung jawaban yang harus beliau selesaikan. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan sedikit disini bahwa intinya proses hukum tetap berjalan, baik itu perdata yang sudah saya layangkan, sudah saya daftarkan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan, atas nama perkara saya sendiri, itu tetap berjalan. Kemudian atas nama Muhammad Ibrahim yang telah kami laporkan ke polisi juga berjalan. Namun kami sebagai muslim tentu akan menyelesaikan ini, kalau bisa persuasif tentu persuasif, dan untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena kami menganggap bahwa investasi batu bara itu digawangi oleh Ustadz Yusuf Mansur, dan saya mendengar sendiri, melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa mereka lah ya Ustadz Yusuf Mansur yang berpresentasi di Masjid Darussalam. Sehingga kami mengatakan bahwa keterlibatan Ustadz Yusuf Mansur ini sangat kental. Dan dengan bukti-bukti yang ada, kemudian presentasi yang ada, kemudian menyuruh orang lain dan lain sebagainya, itu kami menganggap bahwa Ustadz Yusuf Mansur harus bertanggung jawab terhadap perkara ini. Sehingga tantangan kami mau bahalah kemarin, diabeikan oleh mereka, atau mereka tidak berani datang, sehingga kami bersama teman-teman ini sepakat akan mendatangi, akan mengajak mubahalah kalau perlu di depan pondok pesantren Ustadz Yusuf Mansur. Insya Allah, waktu dan tempat, waktunya secepatnya. Begitu. Oke, terima kasih Pak. Pak 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 Pak. Baik. Ya, semoga insya Allah terlaksana secepatnya, dan kami juga semoga bisa dikasih kesempatan untuk meliput kegiatan itu ya, kegiatan mendatangi rumah Yusuf Mansur. Dan semoga nanti apa yang direncanakan ini lancar sampai hari-hati, tidak ada suatu halangan apapun. Teman-teman nanti bisa menyimpulkan sendiri ke depan, siapa yang benar dan siapa yang di sini berpohong, gitu. Dari tidak mendatangi mubahalah saja, sebenarnya teman-teman sudah bisa menyimpulkan. Saya pun sendiri bisa mengambil kesimpulan, gitu. Kenapa? Kenapa? Kalau memang tidak salah, kenapa harus takut, gitu. Kenapa harus tidak hadir? Kalau memang merasa benar, merasa tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah ini, kenapa kemudian selalu menghindar dan menghindar terus, gitu. Harusnya kan berani, gitu. Logika kita pun bisa kita pakai di sini, gitu, untuk mengambil kesimpulan ini, gitu. Apalagi ke depan ini, justru para korban investasi ini akan mendatangi kediaman dari Yusuf Mansur. Nanti kita lihat ke depan, seperti apa? Atau apa yang akan dilakukan oleh Yusuf Mansur, gitu. Apakah akan menghindar lagi atau bagaimana, gitu. Oke, ya. Cukup sekian dari saya. Saya Halit Al-Walid. See you on the next videos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.